Intro Halo MB Tech Lovers Sekarang saya sudah berada di workshop Bowo Jok di daerah Jalan Raya Pekayon, Bekasi, Jawa Barat Workshop ini merupakan spesialis jok motor, tapi juga menerima pengerjaan untuk jok mobil Nah untuk mengetahui tentang workshop Bowo Jok lebih dalam lagi, yuk kita temui pemiliknya Halo Halo Apa kabar? Baik, baik Iya, sekarang saya sudah dengan pemilik dari workshop Bowo Jok dengan Om Bowo ya Iya, kebetulan Bowo, saya sendiri Ayo, silahkan duduk Iya, terima kasih Ini mau dikirtain nih sama Om Bowo Sebenarnya waktu itu bagaimana sih awal mula memulai bisnis pelapisan jok ini? Pelapisan jok ini, awalnya sebetulnya Bowo Jok itu jok mobil Oh, malah jok mobil? Oh, malah jok mobil? Malah jok mobil, Bowo Jok terjun jok mobil itu tahun 90 Oke, begitu awalnya Di jok motor malah berawal tahun sekitar 96 Oke, setelah 6 tahun baru mulai jok Nah, makin kemari nggak taunya malah Bowo Jok semakin dikenalnya di jok motor Kenapa tuh kira-kira? Jok motor ini semakin kemari, semakin kemari, semakin digandrungin dan mempunyai daya beli yang sangat besar Oke, ya mungkin bisa dilihat juga kan kalau sekarang kan motor ini terutama mungkin ngeliatnya dari Gignetic ya Betul, betul, betul Mereka kan sangat stylis ya Iya Terus juga klubnya sangat dinamis kali ya Betul, betul Emang semakin besarnya dunia custom itu semakin kemari, semakin kemari Sudah jadi tuntutan utama untuk bikin keren, untuk bikin nyaman otomotif jok motor Ditambah lagi kan MBTEC ini sudah sangat viral, jadi udah enak aja untuk memperkenalkannya Nah, sebenarnya kalau dari keunggulan sendiri dari Bowo Jok itu apa? Kita harus pandai melihat kemauan pasar Orang Indonesia itu bosenan Nah, di sini dunia custom juga Bowo Jok bikin custom-custom yang nggak monoton Ikutin terus perkembangannya Nah, selain itu dari Om Bowo sendiri tuh suka ikut kontes Pastinya kalau kontes itu, itu memang wajib untuk kita biar menambah ilmu, wawasan dan itu pun buat kita banyak belajar yang Alhamdulillah Bowo Jok juga banyak Dapat penghargaan Penghargaan juga ya Saya lihat mungkin contohnya yang mana ini? Kita sempat 10 besar ya Oh, ada juga ini yang dari acara di Taman Mini untuk di motor Terus yang ini kemarin ya mungkin yang untuk jok mobil pun ini pun juga bukti bahwa Bowo Jok ngikutin dua-duanya Ini di mobil ya? Ini di mobil, Alhamdulillah di mobil kita juga sempat juara satu ya untuk Bubble Bee Luar biasa sekali ya prestasinya Ya, ini terima kasih juga buat MB Tech ini semuanya untuk motivasi juga buat yang lain Sebetulnya kalau ingin maju itu tidak sulit Yang penting kita kompak, kita ikut meramaikan dan berpikir selalu kreatif Selain prestasi untuk karyanya, kalau boleh diceritakan itu kenapa pilih MB Tech? Dari om Bowo sendirinya MB Tech emang dia tidak sembarangan dalam memproduksi kulit itu Emang punya sesuatu yang beda Baik dari keunggulan kekuatan, kenyamanan Yang kalau di motor umpamanya Di MB Tech kan keset dipakainya dingin Yang akhirnya banyak dikenal oleh pengguna motor Yang akhirnya kita juga dengan mudah memasarkan desain-desain kita Apalagi ditopang dengan material kulit MB Tech Akan lebih lancar lagi Kalau untuk pelebaran pasarnya sendiri bagaimana nih om? Kalau pelebaran pasar sebetulnya era sekarang kan era digital ya Kita bisa main dari Facebook, dari IG, dari Youtube Di situ akhirnya pasar semua mengenal kita Jadi kita tidak cuma dikenal di Indonesia Bisa ke mancanegara Mungkin ke Asia, mungkin sampai ke Eropa Oh luar negeri juga ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kalau dilihat kan ini kantornya nih ya? Ya Mungkin bisa kita lihat juga nih untuk workshopnya ya Prokses pengerjaannya mungkin kita bisa ditunjukkan itu Bisa Oke kita ke sebelah kita lihat Nah ini om Disini bukti dari kita Ini salah satu contoh ini om Alhamdulillah kita pengiriman Singapura itu Satu minggu itu bisa dua kali Kita bisa menjual kurang lebih Untuk Singapura itu seratus seat Jok apa aja nih? Dari metik-metik yang terbaru ya Dari Emek, PCE, ADV, sampai ke Vespa Ini berarti maksudnya jok siap pakai ya? Siap pakai Ya Nah ini juga materialnya kita bisa lihat ya Menggunakan MB Tech ya Disini juga Jadi bukan cuma ngomong ya Emang udah langsung banyak yang kita gunakan Pengerjaannya di sini ya? Kita pengerjaan ada di lantai tiga Ini hanya untuk sebagian masih untuk motong Dan untuk display-displaynya kita lebih banyak disini Kita bisa lihat disini bawa jok juga Tidak cuma jok yang jadi juga Jadi Nah inilah kelebihan dari Jadi siap pakai ya? Siap pakai Siap pakai dan keset ditambah lagi dengan ada pressan Ada pusat Oh pakai press ya? Gak main jahitan aja Betul Oke Ini pakai bahannya MB Tech Giorgio ya? MB Tech Giorgio Kita terima permintaan Sebetulnya mau MB Tech Giorgio Radar Ataupun Premium Carrera Semua itu bagus Jadi gak usah ragu kalau udah pakai MB Tech Ini saya lihat ya? Oh ini jadi tinggal pasang Tinggal pasang Ininya di staples Dan tanpa merubah busa om Jadi untuk modif yang tadinya lama Tiga hari sampai satu minggu Hitungan jam pun sudah bisa Sudah bisa bawa pulang Dan untuk yang stylish ya? Betul Warnapun sudah banyak pilihannya Betul Sekarang kita bisa lihat Bisa produksi untuk sistem kerja dari awal dari mentahnya ya Kita lihat ke tempat busi ya Ke atas Nah ini om tempat produksi kita Nah ini busa yang sudah jadi seperti ini Dan keunggulan yang masih sangat viral Dan diterima oleh masyarakat Apa itu om? Nah jok per Nah jadi keunggulannya itu dia sudah Oh ini bukan dari busanya ya? Ya Sistem pasang per kita tidak kelihatan ya Dari bawah ya Oh Dan akhirnya juga selain nyaman Karena ada rongga di tengah Waktu ditekan Atau mungkin pas buat duduk Jadi sirkulasi udara Yang akhirnya joknya gak panas Wah ini Jadi terobosan ya? Jadi terobosan Dan ini yang sudah sangat diterima Untuk pasar paling terbesar Saya terus terang aja Untuk jok per ini Singapura Rata-rata semua Akhirnya minta yang per? Sekarang hampir 100% jok kita per Yang dikirim luar negeri? Yang dikirim luar negeri 100% per Oh Jadi gak heran ya Kenapa Bojok salah satunya joknya diminti nanti Karena selain stylis juga nyaman Karena ada pernya Iya betul Nah ini tadi yang kita sebutkan Mesin presnya om nih Nah ini kita boleh lihat aja Gak apa-apa Ini pisaunya ya Yang untuk bisa mencetak Jadi bikin cetakannya dulu ya? Iya Cetakannya dulu Untuk menghembo seperti ini Nah kita kasih lihat juga Buat contoh Seperti ini Ya Ini yang sudah diproses Dipres Betul Oke Oke Ini ada ruang perbusaan ya? Ini untuk bentuk busa sebelum jadi ya Ini tempat perbusinya Kalau untuk kita bikin desain Ini emang harus kita pilih busa yang enak ya Yang betul-betul nyaman Ini yang juga Ibaratnya busa empuknya ya? Busa empuknya Nah ini busa untuk Untuk variasi ya Untuk variasinya emang kita butuh busa yang Kenyal Jadi gak boleh lembek ya om ya Nih gak boleh lembek Beda Nah Siap Terima kasih ya om Oke? Ya mungkin sekarang kita Lanjut ke bawah lagi ya Nah tadi kita udah keliling Apa workshop dari Bowo Jok Nah sekarang aku mau nanya nih om Harapan kedepannya Dari om Bowo untuk workshop Bowo Jok ini Mudah-mudahan Bowo Jok bisa jadi motivasi buat temen-temen yang lain Karena Bowo Jok itu kan usaha dari kecil bisa sebesar ini Dan semakin besar itu tidak terlepas dari kerjasama yang baik Baik dari temen-temen Jok ataupun dari pihak MBTEC ya Oke Tadi kan kita nyerita ini dari produksi Ya Dan jadinya Nah ini sekarang mau nyoba nih Yang produk jadinya seperti apa Oke Nah Ada gak nih om? Kebetulan ada nih Kebetulan kita Ini sebenarnya motor display ya di bawah jok Oh ini ya? Dan ini udah pair juga nih? Sudah pair pastinya Oke Jadi kalau yang mau beli jok pair bisa nyobain dulu om Oke Bisa saya coba ini ya? Silahkan, silahkan Silahkan Nah itu tadi bincang suruh saya dengan pemilik workshop Bowo Jok di daerah Bekasi Bila Anda perlu informasi terkait pelapisan Jok MBTEC Jangan ragu hubungi hotline MBTEC di 021-458-42598 Atau chat via WhatsApp di 0812-1982-2323 Sampai jumpa di video selanjutnya Berita terkait You Terima kasih.